Intro Shalom Kita harus perhatikan Sesuatu yang kalau di spiritual Mau dinyatakan Tuhan Dan itu harusnya terjadi namun tidak terjadi Efek dari kegagalan hal itu Itu berdampak sangat panjang Contohnya misalnya begini Ketika Mahanaim mengadakan Purim Kita mau doain apa? Kita mau doakan Pembalikan keadaan sebuah bangsa Dan hati Tuhan Yang ditangkap oleh pemimpin Seperti apa Dan ketika kita tidak bisa Merespon di momen spiritual itu Maka sesuatu Yang sangat fatal bisa terjadi Mari kita belajar Dari zaman Bangsa Israel Satu hari Tuhan bilang gini sama Musa Musa aku ingin ketemu Dengan semua bangsa Israel Dan momen itu Momen itu Tuhan bilang gini Nanti Begini 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 Dua hari Bebersih Cuci baju Hari ketiga Jangan tidur dengan wanita Dan nanti Mereka suruh bersiap di bawah gunung Bersiap di bawah gunung Tunggu Kalau sangka Kalah bunyi panjang Suruh mereka semua Naik ke gunung Dan tiba-tiba Momen itu terjadi Tetapi tiba-tiba Musa bilang seperti ini Kepada Tuhan Tuhan Tampaknya Mereka tidak bisa naik Dan kemudian Tuhan setuju Dengan perkataan Musa Dan mereka Tidak jadi naik Dan waktu mereka Tidak jadi naik Kita harus mengerti Begini Tuhan itu pengen Mereka semua naik Bukan cuma Musa Tapi Begitu Pelaksanaan hari itu Tiba-tiba Musa memutuskan Dan Tuhan bilang gini Musa bilang gini Tidak akan mungkin Bangsa ini Mendaki gunung Sinai Ini Sebab engkau sendiri Telah memperingatkan Kepada kami Pasanglah batas Keliling gunung itu Dan nyatakanlah itu Kudus Tapi hati Tuhan bilang gini Kalau bunyi Sangka kalah panjang Di ayat 13 Dibilang seperti ini Tangan seorang pun Tidak boleh merabak Pastilah ia dilempari batu Dan dipanai sampai mati Kalau mereka megang gunung itu Baik binatang Baik manusia Tidak akan dibiarkan hidup Hanya Apabila Sangka kalah Berbunyi panjang Barulah Mereka Boleh Mendaki Gunung itu Artinya gini Kalau saya buat simple Tuhan pengen Tuhan berharap Tuhan ekspek Dari hatinya Dia pengen Bukan cuma Musa yang naik ke Gunung Sinai Tapi dengan Semua Satu bangsa Mereka mendaki Gunung Sinai Tapi pada Kenyataannya Di tengah-tengah itu Tidak ditulis Apa yang terjadi Tetapi Musa memutuskan Dan berkata Tuhan Tidak mungkin Karena engkau Sudah berkata Seperti itu Padahal ada Perkataan Tuhan Di belakangnya Yang berkata Kalau Sangka kalah Bunyi panjang Mereka boleh Mendaki Dan di keluaran 20 Dikatakan Seperti ini Tuhan menampakkan diri Dengan sangat mengerikan Guntur Kilat Menyambar-nyambar Bangsa itu Takut Dan Gemetar Mereka berdiri Jauh Jauh Dan berkata Musa Engkau lah yang bicara Dengan kami Kami tidak mau Bicara dengan Tuhan Kami takut Nanti kami mati Tetapi Musa berkata Kepada bangsa itu Jangan takut Sebab Allah Telah datang Dengan maksud Untuk mencoba kamu Dengan maksud Supaya takut Akan dia Ada padamu Agar kamu Jangan berbuat dosa Tetapi bangsa itu Berdiri Jauh Jauh Tetapi Musa Pergi Mendekati Embun Kelam Dimana Allah Ada Keluaran 24 Ayat 1 Sampai 2 Tiba-tiba Beberapa saat Kemudian Beberapa momen Kemudian Setelah momen Itu fail Berfirmanlah ia Kepada Musa Naiklah menghadap Tuhan Engkau Harun Nadab Abihu Dan 70 orang Dari para tua-tua itu Dan sujudlah Kamu Menyembah Dari jauh saja Hanya Musa Sendirilah yang Mendekat kepada Tuhan Tetapi mereka itu Tidak boleh mendekat Dan bangsa itu Tidak boleh Naik bersama-sama Dengan dia Dan demikianlah Keputusan Tuhan Di keluaran 33 Ayat 20 Lalu Firmannya Engkau tidak Tahan Memandang Wajahku Sebab Tidak ada Orang yang Memandang Aku Dapat hidup Tetapi Di kitab Masmur Dikatakan Dalam Kebenaran Aku Memandang Rupamu Dan Wajahmu Artinya Kepada Musa Berlaku Tidak Tahan Orang Memandang Wajahku Tetapi Kepada Daud Berlaku Setiap Hari Dalam Kebenaran Aku Memandang Rupamu Ya Allah Kepada Musa Dikatakan Tidak Tahan Memandang Wajahku Tetapi Kepada Daud Tuhan Membiarkan Wajahnya Dipandang Apa Yang Terjadi Saudara Menurut Saya Tuhan Sakit Banget Karena Pada Waktu Tuhan Mau Menanamkan Takut Akan Tuhan Dan Hal Itu Fail Dibilang Seperti Ini Takut Akan Tuhan Itu Adalah Fondasi Untuk Tuhan Memberkati Kita Kenapa Karena Di dalam Janji Janjinya Jika Takut Akan Tuhan Ada Di dalam Hati Kita Maka Kita Tidak Akan Kekurangan Bapak Ibu Kalau Hidupmu Kekurangan Mungkin Takut Akan Tuhan Belum Ada Di Hatimu Kalau Takut Akan Tuhan Ada Di Hati Kita Dengan Orang Itu Tuhan Mau Bergaul Karib Kalau Orang Punya Takut Akan Tuhan Matanya Tertuju Kepadamu Kalau Orang Punya Takut Akan Tuhan Itu Akan Memperpanjang Umurmu Kalau Orang Punya Takut Tuhan Kamu Akan Punya Ketentraman Yang Besar Tetapi Sampai Hari Ini Bangsa Israel Terdiri Dari 7 Juta Setengah Penduduk Dan Dia Harus Siap Berperang Setiap Saat Karena Ketentraman Tidak Pernah Dimiliki Mereka Mereka Dikelilingi Oleh 200 Juta Orang Yang Setiap Saat Ingin Membunuh Mereka Kenapa Karena Peristiwa 6000 Tahun Yang Lalu Fail Ketika Tuhan Mau Mengimplan Takut Akan Tuhan Di hati Mereka Dikatakan Takut Takut Akan Tuhan Itulah Sumber Kehidupan Takut Akan Tuhan Mendatangkan Hikmat Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Jika Kita Tidak Punya Hormat No Honor Dalam Hidup Ini Kekurangan Hikmat Kekurangan Banyak Hal Kita Jangan Berurusan Dengan Nominal Angkanya Kembali Ke akar Di spiritual Poin Permasalahannya Satu hari Saya pernah Berbuat Salah Sama Cirene Saya Nyeletuk Sesuatu Yang Menurut Saya Bercanda Tetapi Dari Sinar Wajahnya Saya Tahu Wajahnya Berubah Dan Menatap Saya Sangat Tajam Cirene Bukan Orang Yang Kalau Natap Orang Dengan Tajam Itu Jarang Kalau Ibu All The Time Cirene Tidak Begitu Tapi Waktu Saya Nyeletuk Sesuatu Saya Tahu Beliau Sangat Tersinggung Dan Beliau Orang Yang Punya Manor Punya Aner Beliau Tetap Biasa Tapi Dari Ekor Matanya Saya Tahu Beliau Sangat Tidak Berkenan Dengan Perkataan Saya Saudara Tahu Saya Tidak Kasih Kopi Saya Tidak Beliin Baju Saya Tidak Baiki Nancy Saya Tau Nancy Dicintai Saya Lari Selesai Green Room Kejar Cirene Dari Depan Toilet Saya Berlutut Saya Minta Maaf Saya Menyampaikan Dengan Tepat Perkataan Saya Tadi Yang Saya Tahu Itu Menyinggung Beliau Saya Bila Cirene Saya Kurang Ajar Saya Tidak Pantes Bicara Seperti Itu Dan Guyon Terhadap Engkau Dengan Kalimat Itu Saya Tahu Cirene Masih Marah Iya Kamu Yang Kurang Ajar Saya Ditinggal Beliau Lari Jalan Ketangga Dan Saya Kejar Sekali Lagi Kalau Tidak Salah Sampai Dua Tiga Kali Saya Memohon Pengampunan Dari Hatinya Saya Tidak Belok Belok Nawarin Kopi Atau Kasih Persembahan Enggak Pada Poin Permasalahannya Sampai Saya Bilang Cirene Saya Mau Pelayanan Dan Kalau Engkau Tidak Lepaskan Pengampunan Maka Percumalah Pelayanan Saya Karena Bagaimanapun Juga Saya Butuh Cover Saya Butuh Tuduh Dan Singkat Cerita Ketika Saya Memohon Beliau Melepaskan Pengampunan Banyak Banyak Orang Tidak Mau Menemukan Akar Inti Poin Hal Utama Apa Yang Terjadi Di Spiritual Momen Apa Dari Roh Yang Terjadi Supaya Kita Bisa Bereskan Intinya Daripada Tiap Hari Kita Membereskan Efek Efek Yang Tidak Kelar Kelar Apa Permasalahan Bangsa Israel 6000 Tahun Yang Lalu Ketika Tuhan Dengan Cintanya Bahkan Tuhan Mau Mengulurkan Kemurahan Hatinya Dan Berkata Kepada Musa Musa Aku Mau Mereka Semua Naik Gunung Tapi Tunggu Bunyi Sangka Kala Yang Panjang Artinya Ada Hal-hal Yang Harus Dibenahi Saya Tidak Tahu Apa Karena Tidak Tertulis Tetapi Musa Tiba-tiba Berkata Tuhan Seperti Perkataan Mu Kelihatannya Memang Tidak Bisa Dan Ternyata Momen Tidak Bisa Saat Itu Dimana Tuhan Sangat Sangat Bergairah Melahirkan Dampak Hari Ini Dimana Mereka Sampai Hari Ini Perempuan Umur 18 Sampai 21 Begitu Juga Dengan Laki-laki Mereka Harus Wajib Militer Dan Secara Berkala Selama Tiga Tahun Mereka Akan Mengalami Pelatihan Ulang Dan Seluruh Rakyatnya Dilatih Untuk Berperang Setiap Saat Kenapa Karena Pada Waktu Tuhan Ingin Mengimplan Takut Akan Tuhan Tuhan Ingin Menjadikan Mereka Sebuah Negara Yang Menjadi Sumber Kehidupan Buat Bangsa Bangsa Menjadi Ketentraman Yang Besar Buat Seluruh Bangsa Bangsa Bahkan Bangsa Dia Sendiri Mendatangkan Hikmat Kekayaan Kehormatan Kehidupan Buat Bangsa Ini Namun Sesuatu Moment Divine Moment Sebuah Kebaktian Akbar Dimana Tuhan Mau Mengimplan Menanamkan Takut Akan Tuhan Dan Ketika Hal Itu Gagal Itu Berdampak Mengerikan Sampai Hari Ini Bapak Ibu Hari Ini Berani Gak Pakai Kaos Jalan Jalan Di Mall Tulisan Gini Israel Defense Force Kan Kalau ke Israel Banyak Tuk Kawas Kayak Gitu Pakai topi Israel Defense Berani Gak Gak Berani Kenapa Pada itu Kan Bangsa Pilihan Harusnya Kalau Orang Pakai Mereka Punya Atribut Harusnya Bangga Karena Itu Tertulis Semua Di Alkitab Tapi Tapi Pada Kenyataannya Ketika Hal Ilahi Divine Moment 6000 Tahun Yang Lalu Tuhan Ingin Menanamkan Takut Tuhan And It's Gak Terjadi Dan Menurut Saya Ada Jarak Sampai Hari ini Antara Tuhan Dengan Bangsa Israel Ada Dunia Spiritual Dimana Dunia Spiritual Ini Terus Berinteraksi Dan Berdampak Dengan Dunia Nyata Dan Kita Harus Mulai Belajar Mau Mengenali Dan Membereskan Dari Sana Istilah Ibu Puji Adalah Deal Di Alam Roh Maka Terjadi Di Daging Simple Bahasanya Tapi Itu Punya Kedalaman Satu Hari Elisa Mewarisi Elia Dan Kita Tahu Bahwa Elia Dijemput Dengan Kereta Berapi Dan Tidak Tertulis Apa-apa Apakah Kereta Api Itu Tinggal Sama Kereta Berapi Itu Tinggal Sama Elisa Dan Sebagainya Tidak Tetapi Pada Waktu Dia Mewarisi Di Roh Terjadi Seperti Ini Dua Raja Raja 2 Ayat 11 12 Sedang Mereka Berjalan Terus Sambil Berkata-kata Tiba-tiba Kereta Berapi Dengan Kuda Berapi Memisahkan Keduanya Lalu Naiklah Elia Ke surga Dalam Angin Badai Ketika Elisa Melihat Itu Dia Teriak Bapakku Bapakku Kereta Israel Dan Orang-orangnya Yang berkuda Jadi Ada Pasukan Spiritual Yang Bisa Dilihat Oleh Elisa Dan Kemudian Singkat Cerita Peralihan Kenabian Dari Elia Kepada Elisa Maka Satu hari Ada Pengepungan Dari Tentara Aram Dan Di Dua Raja Raja Enam Berkata Seperti Ini 14 Sampai 18 Ketika Pelayan Abdi Allah Bangun Pagi-pagi Dia Melihat Dengan Matanya Suatu Tentara Aram Dengan Kuda Kereta Di Sekeliling Kota Dan Dia Sangat Panik Dan Waktu Dia Sangat Panik Dia Belang Tuhan Tuhan Celaka Apas Sial Mampus Statement Begitu Kenapa Karena Dia Melihat Dengan Mata Jasman Kita Mesti Gimana Dan Dijawab Sama Elisa Jangan Takut Sebab Lebih Banyak Yang Menyertai Kita Daripada Yang Menyertai Mereka Dan Elisa Berdoa Ya Tuhan Bukalah Kiranya Matanya Supaya Ia Melihat Maka Tuhan Membuka Mata Bujang Itu Sehingga Ia Melihat Jadi Seringkali Yang kita Lihat Itu Yang Fisik Sedangkan Di akar Permasalahan Adalah Hal-hal Yang Di Spiritual Yang Tidak Terlihat Bahkan Seringkali Sengaja Dibuat Tidak Terlihat Dan Manusia Sibuk Membereskan Semua Fakta-fakta Dan Kenyataan Dan Akhirnya Doling Terus Kayak Bangsa Israel Dan Dikatakan Seperti Ini Ketika Matanya Terbuka Tampaklah Gunung Itu Penuh Dengan Kuda Dan Kereta Berapi Di Sekeliling Elisa Dan Kemudian Orang Aram Mendatangi Dia Dan Elisa Berdoa Tadi Dia Doa Gini Tuhan Buka Mata Bujang Sekarang Dia Berdoa Begini Tuhan Butakan Mata Mereka Simple Sakti Banget Tuhan Buka Mata Bujang Ini Tuhan Butakan Kiranya Mata Orang Aram Dan It's Happen Bapak Ibu Ada Orang Orang Sakti Di Sekeliling Kita Harus Ngerti Ada Orang Orang Yang Punya Perjalanan Sama Tuhan Punya Perjanjian Sama Tuhan Dan Saudara Harus Bisa Melihat Orang Orang Spiritual Yang Dihormati Tuhan Dan Punya Kekuatan Dan Kuasa Membuka Atau Membutakan Mata Rom Dan Kalau Saudara Tidak Masuk Ke area Ini Saudara Akan Sibuk Terus Membereskan Hal-hal Yang Saya Mau Katakan Tidak Terbereskan Strateginya Kemudian Untuk Menang Dibilang Seperti Ini Ambil Pedang Bunuh Tidak Kata Elisa Saya Belajar Saya Berpikir Kebenaran Segalanya Sampaikan Kebenaran Tusuk Dengan Tajara Dan Saya Lihat Banyak Manifestasi Yang Membawa Kebaikan Saya Belajar Seringkali Memberi Makan Justru Itu Membawa Pada Kemenangan Saya Bersyukur Dengan Di Tengah Hari-hari Seperti Ini Masih Ada Orang-orang Yang Berani Menegur Sama-sama Saling Menegur Sehingga Masih Ada Kejujuran Ada Keberanian Menyampaikan Kebenaran Di Antara Kita Itu Kalau Diresponi Direnungkan Itu Akan Mengerjakan Kebaikan Belakangan Ini Siapa Yang Pernah Dengar Bu In Atau Kita Teriak Tuhan Kita Ini Udah Gak Bisa Bertobat Ya Ibu Pernah Ngomong Begitu Atau Bunita Pertobatan Bukan Pekerjaan Dari Ketajaman Mulut Saya Pertobatan Bukan Pekerjaan Bahkan Dari Perkataan Bu In Yang Gemes Tapi Penginsafan Yang Mengerjakan Pertobatan Itu Pekerjaan Roh Kudus Dan Pertanyaan Saya Kalau Tidak ada Pertobatan Artinya Tidak ada Penginsafan Jika Roh Kudus Sudah Malas Menginsafkan Saudara Dan Saya Apa Apa yang Sedang Terjadi Di Spiritual Jangan Salah Ya Momen Ilahi Yang Terjadi Di Ibadah Bisa Karena Satu Orang Saja Dan Kita Semua Terhisap Dalam Hadirat Tuhan Yang Luar Biasa Dan Kita Berpikir Kitalah Yang Menghadirkan Tuhan Dengan Sangat Pekat Yohanes 16 Ayat 8 Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Dunia Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Keduniawian Yang Sudah Menyatu Dengan Jiwa Dan Hati Kita Kalau Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Kita Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Pertanyaannya Kalau Kita Tidak Bisa Bertobat Apakah Dia Datang Ke ruangan Ini Sebab Peninsafan Dilakukan Roh Kudus Hanya Karena Ia Ingin Dekat Dengan Kita Kenapa Bu Iren Mengampuni Saya Kenapa Saya Minta Ampun Karena Saya Tidak Ingin Berjarak Dengan Beliau Saya Memang Setiap Hari Bersama Dengan Bu Iren Tapi Saya Tidak Bisa Pungkiri Ada Perkataan Perkataan Beliau Yang Mengasuh Dan Memasang Pilar Pilar Dalam Jiwa Saya Sering Seringkali Kita Berjarak Dengan Tuhan Sudah Tidak Masalah Berjarak Dengan Pemimpin Tidak Masalah Ketika Bangsa Israel Berjarak Dengan Tuhan Menyembah Dari Jauh Jauh Saja Masih Menyembah Masih Masih Takut Mereka Bukan Takut Tuhan Mereka Ketakutan Dan Itu Beda Jika Ia Datang Ia Akan Menginsafkan Kita Akan Dosa Kebenaran Dan Penghakiman Tetapi Apabila Ia Datang Yaitu Roh Kebenaran Ia Akan Memimpin Kedalam Seluruh Kebenaran Saya Tahu Kebenaran Satu Sisi Sisi Tajam Sisi Memotong Tapi Saya Gak Pernah Belajar Kebenaran Sisi Lain Berbelas Kasian Mengasihi Bear All Things Masih Banyak Sisi Kebenaran Yang Saya Harus Belajar Supaya Ketika Firman Disampaikan Penginsafan Bekerja Bukan Karena Ketajaman Yang Memang Secara Natural Saya Miliki Kita Satu Ruangan Orang-orang Yang hadir Pagi hari ini Butuh Memastikan Apakah Ia Datang Dan Mengerjakan Penginsafan Sebab Penginsafan Datang Hanya Karena Dia Sangat Ingin Kembali Menyatu Dengan Kita Sebab Selama Ada Dosa Akan Ada Jarak Antara Kita Dengan Tuhan Saya Sering Sama Bu Iin Duduk Satu Mobil Saya Sering Makan Sama Bu Iin Dengan Sangat Berjarak Kita Tidak Bisa Bicara Dari Hati Ke Hati Seperti Ibu Iin Seperti Saya Takut Tahu Apa Yang Ada Di Hati Bu Iin Dan Kita Makan Dengan Forma Dengan Kelihatan Oke Dijemput Dengan Oke Tapi Tidak Bisa Dipungkiri Mungkin Jarak Hati Kita Sejauh Indonesia Amerika Apakah Kalau kita Seperti itu Sama Tuhan Kita Nyaman Dalam Bahasa Inggris Dibilang Seperti ini Sebab Roh Kudus Datang Dia Tidak Menyampaikan Dari Apa Yang Ada Dalam Dirinya Saja Tetapi Dia Menyampaikan Apa Yang Ada Di Hati Bapak Artinya Ketika Tuhan Melakukan Penginsafan Ada Message Dari Hati Bapak Untuk Kita Menyatu Kembali Dengan Tuhan Kita Bisa Sujud Menyembah Dengan Jiwa Yang Sedang Lari-Lari Dari Hadirat Tuhan Ada Sebuah Kekuatan Yang Awal-awal Saya ikut Tuhan Sering Saya pakai Yaitu Kekuatan Memohon Saya Pernah Berlutut Depan Joshua Memohon Saya Pernah Berlutut Depan Bu Iren Depan Kapuji Memohon Didoakan Ketika Waktu itu Saya Masih Dalam Treatment Pengobatan Semua Tahu Saya Punya Masalah Temperament Tapi Hari-hari Ini Saya Lebih Suka Pakai Pedang Karena Itu Menunjukkan Keperkasaan Tapi Saya Belajar Ternyata Orang Gibion Mereka Punya Kecerdasan Rohani Mereka Relah Jadi Tukang Kayu Tukang Timba Air Karena Mereka Tahu Penetapan Tuhan Berkat Itu Ada Dalam Bangsa Israel Dan Jangan Fight Dengan Mereka Orang Gibion Datang Memohon Keselamatan Bangsanya Kepada Joshua Dan Apa yang Terjadi Bangsa Israel Joshua Membuat Perjanjian Dengan Gibion Sehingga Waktu Saul Mengangkat Pedangnya Terhadap Gideon Keluarga Daud Kena Kutuk Kelaparan Tiga Tahun The power Of begging Dari Gideon Karena Dia bisa Lihat Bahwa Ini Bangsa Don't Touch Dia Tidak Kayak Bangsa Bangsa Lain Fight Daniel Memohon Buat Bangsanya Yairus Kepala Rumah Ibadat Memohon Buat Anak Perempuan Siro Venisia Memohon Yakub Memohon Belas Kasian Daud Memohon Kepada Tuhan Bahkan Ada Satu Orang Hamba Yang Sangat Jahat Dan Dia punya Utang Yang Sangat Banyak Dan Dibilang Seperti ini Hai Hamba Yang Jahat Seluruh Utangmu Telah Kuhapuskan Karena Engkau Memohonkannya Kepadaku Hari-hari Ini Kita Makin Powerful Tapi Kita Mungkin Mbak Nggak ngerti lagi Memohon Kepada Roh Kudus Untuk Datang Dan Menginsafkan Kalau Ia datang Hal Pertama Yang Dia Lakukan Sebelum Mengajar Kebenaran Adalah Menginsafkan Ibu Berkata Kita Tidak Bisa Bertobat Kita Tidak Akan Jadikan Habit Tidak Bisa Bertobat Tetap Ada Kita Butuh Undang Roh Kudus Saya Tidak Bilang Bagging Saya Bisa Mendatangkan Roh Kudus Pagi hari ini Tapi Mari kita Bagging Sama-sama Apa yang Saudara Butuhkan Saya Butuh Untuk Tetap Setia Sampai Akhir Saya Butuh Mengenal Seluruh Kebenaran Saya Butuh Tidak Menghakimi Orang Di hati Saya Kalau dulu Dosa-dosa Yang saya Lakukan Terlihat Nabok Ngeludah Berjina Hari ini Saya Belajar Strategi Saya Senyum Manis Dengan Roh Yang Menyerang Orang Kenapa Penghakiman Penghukuman Saya Lakukan Buat Orang Dan Saya Rasa Saya Butuh Diinsafkan Tuhan Lebih Daripada Hari-hari Awal Saya Tidak Tahu Apakah Saudara Butuh Penginsafkan Atau Tidak Tapi Firmannya Berkata Jika Ia Datang Mau Kita Sama-sama Begging Sama Tuhan Please Come Holy Spirit As 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 Terima kasih.